Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube semua Di videonya kali ini saya akan membahas Cara mengatur RPM Diesel untuk penggilingan padi Udah lama juga saya Nggak upload video ya sahabat youtube Oke lanjut aja kita ke pembahasannya Bagaimana cara mengatur Gas diesel sebelum Dinyalakan kita harus Atur posisi gasnya dimana Dan apabila udah jalan Itu posisi gasnya harus berada di Posisi mana Jadi berapa RPM nya Oke kita langsung bahas Nah ini sahabat youtube Ini kan kalau posisi mati Di sebelah sini ya Ntar saya kencangin dulu Nah untuk posisi star itu Kita harus turunkan gasnya Biasanya kan di diesel itu kan ada garis ini Seperti ini Nah Ini untuk mengatur star Kita kencangkan Lalu kita mulai engkol Pakai ini Dan tuasnya juga Dibuka Di sebelah sini tuasnya Nah ini Nah ini sahabat youtube Nah Lalu kita engkol Apabila udah menyala Diamkan dulu Supaya olinya itu Naiknya maksimal Lalu apabila udah Kita diamkan Ya kurang lebih Satu menit Satu menit aja lah Untuk manasiin dieselnya Kita atur Posisi RPM nya Turunkan agak bawah sedikit Kalau saya Biasanya kan ini udah Saya kasih tanda ini nih Pakai Spidol Saya atur disini Bosku Ini untuk Jalannya diesel itu Digas segini Untuk menyeimbangkan putaran mesin Yang jalan ke Pecah kulit Sama Mesin polesnya Saya atur segini Bosku Nah ini Ini ada garisnya Jadi kalau terlalu Kencang juga Sampai polesnya Gini juga Gak apa-apa sih Tergantung kebutuhan Juga Karena takutnya Kalau Gas kecil Anginnya kurang Jadi angin Ke pecah kulit Sama Polis itu kurang Karena putaran Kurang Karena disininya Itu terlalu kecil Kalau Terlalu kencang juga Takutnya Beras itu keluar Ikut sama Merang Jadi Usahakan Diatur Semaksimal mungkin Kebutuhannya gas itu berapa Seandainya gas Kencang juga Gasnya tinggi Sampai sini Terus Beras keluar Dari poles sedikit Itu juga Jangan Soalnya Nanti kebutuhan Solarnya banyak Sedangkan Keluar beras Di Polis Di sana Sedikit Jadi agak telat Jadi seimbangkan Putaran mesin Sama Keluarnya Beras Di poles Itu Seimbang Kalau bisa Itu Maksimal Giling Giling Satu Kintal Satu Liter Solar Kalau Lebih dari Satu Liter Ibaratnya Kita giling Dua Kintal Kita habis Solar Dua liter Setengah Kita rugi Jadi Usahakan Maksimal Satu Kintal Itu Satu Liter Solar Makanya Kita harus Atur Gasnya Dari sini Ini untuk Star Garis ini Untuk Jalannya Itu Di sini Jangan Terlalu Kenceng Juga Jangan Sampai Pol Takutnya Kita Kebanyakan Kebutuhan Solar Itu Banyak Jadi Seimbangkan Dari Putaran Desial Sama Keluarnya Beras Dipoles Seimbangkan Oke Sahabat Youtube Mungkin Pembahasan Dari Saya Cukup Sekian Nanti Kita Coba Jalankan Mesin Diesel Aturnya Berapa Kita Coba Ya Sahabat Youtube Oke Kita Mulai Dari Start Dulu Dari Sini Oke Kita Jalankan Sahabat Youtube Kita Masukkan Nengkelnya Ini Nga Ada Yang Pegang Kamera Dari selamat menikmati